Oke coba lihat ini masih stabil ya Oh maaf guys tabrak sama saya ngambil lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah temen di video kali ini disini saya mau coba tes ya ini ada update terbaru di aplikasi Joyose dan juga kerangka Xiaomi ya temen-temen ya kita akan coba tes di sini disini saya sudah update ke versi terbaru teman-teman untuk kerangka layanan Xiaomi dia ke versi ini ya 6.7.1 C ya Nah ini kemudian untuk Joyose kita coba update ke versi ini teman-teman ya Joyose nah ke versi ekor 96 J nah kita coba ke versi ini ya Oke untuk mengetahui performance ini mantap atau tidak langsung saja disini kita akan coba tes lihat di performa gamingnya cuy mungkin disini saya batasi aja dulu ya saya coba tes dulu di Genshin Impact Apakah nanti dia ini ngelimit performance atau tidak cuy Oke untuk security disini saya menggunakan versi security yang ini teman-teman ya untuk security nya Oke biar teman-teman tahu disini nah untuk security nya saya menggunakan security 88.2 sorry mana nih usnya susah nih Nah 8.2.0 ekor 1.2 cuy ya yang versi ini nah kita akan coba versi ini ya semoga lancar cuy gitu nah nah ini teman-teman ya kita coba versi yang ini Oke gitu teman-teman ya langsung aja disini nanti kita masuk ke dalam game Genshin Impact kita coba lihat nanti gimana performanya ya Oke Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact di Poco X3 Pro kita coba tes teman-teman ya disini kita terangin dikit Nah teman-teman bisa lihat di sini ini performanya sih lancar teman-teman cuman memang di sini untuk di FBS dia kedeteksi cuman di 37 36 derajat celcius tapi performanya ini seperti di 40 atau 50-an fps jadi kemungkinan ini enggak akurat ya Nah jadi ini seperti inilah teman-teman performanya jadi kalau update kayak joyose security gitu ya itu perlu dites perlu dicoba di HP masing-masing cuy kalau misalkan nanti memang enggak nyaman bisa di uninstall update aja ya Nah kita coba lihat di sini ada musuh enggak nih cuy di sini ya kita coba betul ya Tatar saya coba cari dulu musuh teman-teman Hai Nah kita coba lihat teman-teman tuh dibawah sepertinya ada ya Oke langsung aja kita kesana coba ya tes battle kalau disini saya lihat meskipun dia 37 fps di power monitor tapi cukup stabil dan lancar cuy seperti inilah ya untuk performanya jadi teman-teman nanti bisa dites aja di device masing-masing ya mau di HP sama atau yang lain boleh dicoba aja teman-teman Nah itu dia tuh ya kita langsung aja coba tes oke nah ini teman-teman langsung aja kita serang aja nih oke oke itu dia temen-temen masih cukup mantap kita coba kasih ember eh waduh efeknya nih skillnya kita coba lihat aman ya setelah efek api-api seperti itu coba pakai sinoyer Oke coba lihat ini masih stabil ya Hai berputar-putar Oke guys seperti itu Hai dan itu dia kita coba pakai skillnya two hub uh uh gedang panjang ini macu Hai oke Hai masih aman ya kalau masih sih masih aman ini cuy Hai masih aman Hai kayak kita coba lihat lagi Hai ember pakai ini nih boom udah selesai kayaknya Oh iya udah selesai cuy oke gitu ya teman-teman ya ini dicoba tes di Genshin Impact nih ya kita coba di game selanjutnya teman-teman kita coba tes ya oke oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Mobile Legends ya teman-teman bisa lihat di sini dia FVS nya itu di 120 118 120 118 ini keren banget cuy ini stabil ya saya coba gunain joyose dan juga kerangka layanan terbaru di X3 Pro dan bisa dicoba di tes di smartphone yang lain khususnya Xiaomi ya teman-teman ya nih worth it sih recommended temen-temen ya tuh lihat ya lihat temen-temen 120 di sini saya coba gunakan bantuan fun cooler ya karena sewajarnya layak wajib temen-temen ya itu untuk mainin game itu dengan fun cooler ya untuk menghindari resiko yang yang tidak kita inginkan cuy seperti ya matot dan lainnya cuy gitu ya kalau kita coba lihat di power monitor dia ke deteksi 50,8 dengan derajat Celcius dan itu sudah terharus atau wajib menggunakan fun cooler karena tadi saya coba langsung main setelah mainin Genshin Impact seperti itu Oh sini Oke kita versus satu lawan satu nih Oke come on Oke guys kita langsung hancurin towernya kita hancurin towernya ini dia Oke langsung kita gas skorin towernya bisa lah bisa lah hancur lah Oke guys hancur cuy Oke guys mantep ya pada dimana nih nih maksudnya nih ini sudah hancur tuh towernya pertama tuh Oh pada disini nih Ayo kita kesana dah hai 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 mana cuy Oh lagi bantai tower ini ya pindah kesini dia Oh maaf guys Oh di sini nih sini sini Ayo mulai kemana Bro hahaha mantap ya Oke guys ini dia Oh tengah 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 cuy tengah cuy kita ketengah kita ketengah kita ketengah kita ketengah Oh maaf guys kita berasal sama saya Wah hancur ini Oh ya guys seperti itu ya jadi ini lancar banget nih temen-temen ya lihat fpsnya dia nggak turun tuh di 120 119 120 gitu cuy mantep the legendary dah Hai merupakan ya itu untuk dites di game mobile Legends jadi mantep nih bisa dicoba keren ya oke Oh guys itu dia tadi ya setelah kita coba update atau juga kita coba tes gaming di dua game Genshin Impact dan juga di mobile Legends itu membuktikan kalau misalkan fpsnya lebih stabil cuy ya di 119 118 enggak pernah turun ke 100 atau dibuat 100 enggak cuy ini mantep sih satu match sampai selesai itu keren sih ya dan disarankan menggunakan fun cooler ya itu dan ya mantep sih cuy gitu ya pokoknya teman-teman wajib kita coba deh ya joyose 9 sorry joyose 2.2.96 dan juga kerangka layanan Xiaomi cuy Nah kalau kita coba lihat nih ke pengaturan teman-teman langsung aja ke setting kemudian ke bagian aplikasi ya Nah di aplikasi teman-teman cari aja di sini kerangka ya kerangka kerangka layanan Xiaomi versi 6.7.1c yang ini teman-teman kemudian untuk joyose nya 2.2.96 itu recommended pokoknya ya wajib teman-teman coba deh ya seperti itu Oke itu aja mungkin teman-temannya di video kali ini semoga ini menjadi referensi ataupun bisa dicoba di HP teman-teman semoga HP teman-teman bisa semakin enak buat gaming semakin lancar cuy itu ya Oke itu aja mungkin sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like dan juga subscribe cuy mantap